Intro Sekarang kita beranjak ke sebuah kebun milik warga Dimana kita bisa menyaksikan kebun warga ini menggunakan jaring Dan ini digunakan untuk menghindari hewan-hewan yang memakan tanaman yang ada disini Jadi kebun ini menggunakan jaring Dan ini lumayan panjang atau cukup luas ya untuk memasang jaring ini Sekarang saya masuk ke kebun ini Dan di kebun ini kita lihat berbagai macam tanaman yang ada disini Namun sedikit tanpa kerdil karena memang musim kemarau Nah ini adalah cabai Kemudian lagi ada terong Namun memang sekali lagi karena pengaruh musim kemarau Tidak begitu banyak buah yang bisa kita lihat disini Dan sekali lagi bukan hanya terong atau juga cabai Tetapi kebun ini juga ditanami kopi Nah ini adalah kopi Tapi memang tumbuhannya ini bisa dikatakan Tidak berkembang dengan baik atau kurang bagus Karena memang musim kemarau Dan posisi disini paling enak ya Karena kita bisa menyaksikan pemandangan Daerah perbukitan Di sekitar sini bisa kita lihat Dari sini juga Kelapa sawit di kejauhan itu bisa terlihat disana Setelah kopi Ini ada tanaman sayur Yaitu sayur katuk Jadi hari ini saya mengajak anda untuk melihat Lebih dekat Desa Bukit Ulu Dengan berbagai macam tanaman Atau juga petani disini itu menanam apa saja Atau berkebun apa saja Nah ini adalah katuk yang ditanam Dan sumber air untuk menyiram tanaman ini Tidak ada disini Kalaupun ada sangat jauh Jadi untuk mengangkut airnya itu sangat tidak mungkin sekali ya Membawa air cukup dalam jumlah banyak ke tempat ini Karena tempat ini juga lumayan tinggi Atau berada di daerah tinggi ya Dataran tinggi Dan juga ditanami ada pohon durian Nah ini adalah tanaman durian Dan tentu saja ini nanti Semakin lama semakin membesar Jadi memang disini ditanami Beraneka macam tanaman Atau juga tumbuhan Jadi untuk yang jangka panjang Durian Untuk yang jangka pendek Sayur-sayuran yang bisa dipetik setiap hari Sekarang kita melihat Tanaman lain Ini ada serai Atau bumbu dapur Dan ditanam di pinggir-pinggirnya ini Di sekitar jaring Tidak hanya serai Sekarang apa lagi yang kita temukan Nah ini dia Ini adalah jengkol Pasti banyak yang suka dengan jengkol Tunggu saja nanti Tunggu saja nanti kalau pada berbuah Tunggu saja nanti kalau pada berbuah Pada rebutan Ya karena memang musim kemarau Jadi bisa Anda lihat Ini hasilnya begini Mengering ya Daun-daun yang ada di pinggirnya itu Tidak segar Dan beberapa ini tampak akan mati Dan tarong-tarong ini juga tidak ada buahnya Ya Kalaupun untuk mendapatkan buahnya ini mungkin Ya sangat sedikit sekali Mungkin kita harus Lebih apa ya Lebih teliti mencari buahnya ini Mungkin di sudut atau di ujung-ujungnya itu Dan saking tidak ada hujan Ya Biasanya di Kayu-kayu atau juga pohon-pohon yang sudah tumbang Seperti ini Itu banyak jamur Tapi Ini tidak ada sama sekali Karena memang sangat kering Dan Suasana kebunnya seperti ini Paling enak kalau di kebun itu Kita menikmati Makan bersama keluarga Atau juga bersama teman Walaupun mungkin hanya Sambal Atau lauk Atau juga cuma pakai teri Uh Sedapnya ampun ya Bikin nambah Kebun ini cukup luas Entah berapa hektare Bisa 4 Bisa 5 Dan di sana itu adalah Pondok Untuk Sang pemilik kebun ini Beristirahat Atau juga menunggu tanamannya Dari Serangan hewan Sekarang ada tanaman lain yang kita temukan di sini Nah ini dia Pasti anda tidak asing lagi Ini adalah kangkung Pasti anda sering Makan kangkung Terutama untuk anda yang biasanya suka jajan di pasar Terutama di pecel leleh Terkadang itu disediakan ada cah kangkung Nah ini dia kangkungnya Ini kangkung cabut Bukan kangkung yang di air atau di rawa-rawa Dan ada lagi tanaman yang bisa kita saksikan di sini Nah ini dia Daun bawang Nah kalau yang ini segar ini Karena Menggunakan pupuk ya Saat ini sangat terik sekali Saya mengambil video ini Tapi sangat menyenangkan melihat suasana perkebunan dengan suasana hijau Membuat kita merasakan Apa ya Rasa nyaman Segar Kemudian Stress kita terasa hilang Dan di samping kebun ini Itu ada perkebunan karet Atau juga kebun karet Yang digunakan sebagai tentunya mata pencaharian masyarakat di sini Yang ada di desa Bukit Ulu Kecamatan Karangjaya Musiraus Utara Sampai jumpa Dan untuk kebun sini Kita Tidak harus melewati jalan yang becek Karena kenapa Karena jalannya ini sudah dicor Jalan setapa Sekarang kita Beranjak ke desanya Kalau sekarang kan kita Posisinya bisa dikatakan berada di hutan Atau di kebun begitu Sekarang kita Menuju ke desanya Atau tengah-tengah desanya Ikuti terus ya Sekarang saya sudah Berada di desa Bukit Ulu Kecamatan Karangjaya Kabupaten Musiraus Utara Sumatera Selatan Nah Inilah desa Bukit Ulu sekali lagi Terima kasih Terima kasih sudah Mengaksikan video ini Jangan lupa untuk Anda Memberikan like, komen Dan juga subscribe Channel Dunia Sekolah Dan Berita Sampai jumpa Pada Video-video selanjutnya Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton